Prof. Dr. Juhadi MSB merupakan sosok guru besar yang dimiliki Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Sosok profesor di bidang geografi lingkungan dan kebencanaan ini lahir di kota Kretek tahun 1958 silam. Prof. Juhadi menuntaskan pendidikan dasarnya di kota kelahirannya Kudus. Selepas itu, ia memutuskan hijrah ke Semarang, muda melanjutkan jujian S1 di IKIP Semarang dalam bidang studi pendidikan geografi. Tak berhenti di situ, Prof. Juhadi kembali melanjutkan program Magister Antropologi-Ekologi Universitas Indonesia dan berhasil lulus di tahun 1995. Sebagai pribadi yang ingin terus berkembang, mendorongnya untuk melanjutkan pendidikan, hingga pada tahun 2013, Prof. Juhadi berhasil meraih gelar doktoralnya pada program studi geografi Universitas Gajah Mada. Prof. Juhadi adalah sosok yang haus akan pengalaman. Buktinya, ia pernah mengikuti program Sendwit satu semester di Institute for Geography Inksbruck University selama satu semester dalam rangka penyusunan proposal penelitian disertasi. Sejak diangkat sebagai dosen jurusan biografi PIS UNES pada tahun 1986 hingga sekarang, berbagai inovasi dan buah karya telah ia hasilkan. Dalam kurung waktu 4 tahun terakhir, terdapat 6 buah buku yang telah ia terbitkan. 16 artikel Jurnal Internasional Terindeks Kopus terkait dengan isu-isu permasalahan lingkungan dan kebencanaan. Selain itu, ia juga telah memperoleh HKI atas 12 karyanya. Tak hanya aktif sebagai akademis, Prof. Juhadi juga aktif dalam berbagai kegiatan di dalam dan di luar kampus. Tercatat, sejak tahun 2016 hingga saat ini, Prof. Juhadi termasuk dalam pengurus Pusat Ikatan Geograf Indonesia atau IGNI. Hingga saat ini, persoalan lingkungan dan kebencanaan masih menjadi persoalan yang sangat pelik di Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya. Itulah alasan mengapa Prof. Juhadi fokus menekuni bidang geografi lingkungan dan kebencanaan. Untuk menjawab persoalan tersebut, Prof. Juhadi menemukan inovasi teknologi baru yang disebut model Rapalu-Betis-Kun-Mek. Sebagai suatu model deteksi dini tingkat kerusakan bahan kawasan utamanya di kawasan perbukitan dan pegudungan. Dengan adanya model tersebut, Prof. Juhadi berharap kerusakan yang mungkin terjadi dapat diidentifikasi lebih awal sehingga mampu meminimalisasi risiko bencana. Ini kan satu hasil penelitian pengembangan ya. Sementara ini kami masih uji-coba-uji-coba untuk menjadi sebuah model yang bagus. Sudah kami lakukan beberapa kali penelitian. Insya Allah nanti ke depan ini akan kami... Dan sini sudah kami publish dalam jurnal internasional. Namun penerapannya di sisi praktis di mungkin pemerintahan ini belum. Karena ini kami akan berusaha mulai inilah bahwa dengan adanya kesempatan yang sangat baik ini saya mendapatkan amanah sebagai seorang guru besar. Barangkali ini bisa mendorong, memotivasi saya untuk mengimplementasikan model ini agar saya berupaya dapat bermanfaat bagi masyarakat. Atas dedikasi dan buah pemikirannya dalam bidang geografi lingkungan dan kebencanaan inilah yang mengantarkannya memperoleh gelar guru besar di bidang geografi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!